Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Indonesia malam. Hari Raya Idul Fitri ini menjadi momen yang paling membahagiakan untuk kita semuanya umat muslim di seluruh Indonesia termasuk juga warga Palestina. Tapi mungkin sekarang keadaannya sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh warga di Gaza Palestina dengan momen perayaan Idul Fitri sebelum-sebelumnya. Karena agresi Israel masih terus digencarkan di sana, 32 ribu lebih jiwa yang menjadi korban terutama adalah perempuan dan anak-anak. Lalu bagaimana sejauh ini upaya diplomasi Indonesia untuk menghentikan agresi Israel? Kita malam hari ini sudah berbincang dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selamat malam. Selamat malam, selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakannya dan mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin juga Ibu. Bu Retno, sejauh ini sebenarnya apa sih upaya diplomasi Indonesia untuk mengetikan agresi Israel? Terakhir kan Dewan Kehormatan PBB ini sudah setuju dengan genjatan senjata di Gaza Palestina selama bulan Ramadan. Apakah ini menjadi satu pintu yang awal yang baik Bu untuk meredakan genjatan senjata Israel di Palestina? Jadi selama bulan Ramadan di sekitar pertengahan bulan Ramadan pada akhirnya setelah beberapa kali kita coba beberapa kali Indonesia menjadi co-sponsor dari draft resolusi yang akhirnya di veto sehingga tidak bisa disahkan. Pada akhirnya di bulan Ramadan kemarin ini sebuah resolusi 2728 tahun 2024 dapat disahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Nah yang paling penting dari resolusi tersebut adalah adanya elemen ceasefire atau genjatan senjata. Jadi kalimatnya adalah immediate ceasefire during Ramadan yang berarti genjatan senjata segera selama bulan Ramadan tetapi leading to lasting sustainable ceasefire. Jadi genjatan senjata di bulan Ramadan ini bukan hanya selama Ramadan tetapi ini merupakan sebuah awal dari sebuah genjatan senjata yang lebih permanen. Itu yang kalimat yang ada di resolusi. Selain itu ada pelepasan hostages, kemudian ada pelindungan terhadap warga sipil dan juga ada elemen mengenai bantuan kemanusiaan. Jadi bantuan kemanusiaan ini juga menjadi masalah yang besar. Situasi kemanusiaan ini adalah krisis kemanusiaan satu mungkin atau bahkan yang terburuk yang pernah dialami oleh manusia. Tetapi di satu sisi negara-negara banyak sekali yang ingin memberikan bantuan termasuk Indonesia tetapi penyalurannya mengalami hambatan. Dan dihambat, by intention, dihambat oleh Israel. Oleh karena itu mengenai bantuan kemanusiaan ini juga disebutkan di dalam resolusi 2728. Nah tadi disebutkan apakah resolusi 2728 ini merupakan sebuah pintu masuk baru bagi harapan. Bahwa situasi akan membaik atau tidak sangat tergantung pada implementasinya. Karena kita lihat bahwa di Dewan Keamanan PBB banyak sekali resolusi-resolusi yang sudah menyebut mengenai Palestina, mengenai perdamaian, mengenai negosiasi, mengenai two state solution, mengenai illegalitas apa yang dilakukan oleh Israel. Tetapi lihat apa yang terjadi saat ini. Israel terus melakukan agresi, banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional dan kok gak pernah ada sanksi untuk Israel. Artinya praktiknya itu? Iya, implementasinya. Makanya pada saat draft tersebut akhirnya disahkan. Jadi pada saat draft, walaupun kita sedang tidak menjadi anggota Dewan Keamanan, tetapi saya terus melakukan komunikasi dengan Dubes kita. Dubes kita di Nunyok juga melakukan komunikasi dengan kolega-kolekanya yang ada di Dewan Keamanan. Elemen enforcement sebenarnya sangat penting sekali. Sehingga kalau ada elemen enforcement itu kita akan dapat mengatakan bahwa kalau kamu tidak melakukan ini maka akan apa. Ini tidak ada enforcement. Tetapi oke lah, itu sebuah awal yang baik dan kita negara-negara harus mendorong terus agar implementasinya dapat dijalankan. Tetapi unfortunately, immediately, jadi langsung setelah resolusi itu disahkan, Israel tetap melanjutkan serangan-serangannya ke Rafa. Jadi tugas kita belum selesai, satu langkah sudah diambil, ada resolusi. Langkah besar selanjutnya adalah memastikan atau memaksa, tepatnya memaksa Israel untuk dapat mengimplementasikan resolusi. Harus semua negara harus sepakat. Jadi sebenarnya masalah enforcement ini juga masalah kewenangan dari Dewan Keamanan PBB. Tetapi kita tahu, di dalam Dewan Keamanan PBB, resolusi yang pada saat itu ingin menyebut masalah ceasefire saja, sudah di veto. Apalagi mengenai enforcement. Jadi sekali lagi, pressure internasional harus terus dilakukan. Termasuk kepada semua negara anggota Dewan Keamanan PBB. Agar memastikan resolusi yang sudah dihasilkan itu dapat diimplementasikan. Karena itu tugas mereka. Menjaga perdamaian adalah tugas dari Dewan Keamanan PBB. Dan tidak boleh ada satupun negara yang berada di atas hukum internasional. Termasuk dengan perubahan sikap yang dirasakan untuk Amerika, termasuk juga dengan Eropa, apakah itu tidak? Kita sangat berharap terhadap Amerika Serikat. Jadi Indonesia kan kita tahu ya bahwa kita adalah satu dari mungkin tidak banyak negara yang dalam membela Palestina itu ada di depan dan konsisten. Ada negara yang di depan mundur. Tetapi Indonesia di depan dan kita konsisten. Oleh karena itu saya menjalin komunikasi dengan semua orang. Termasuk selama Ramadan di Seoul, saya juga bertemu sebentar dengan Secretary Blanket Amerika Serikat. Dan kita sempat membahas sedikit mengenai masalah Palestina. Waktu pertemuan G20 di Rio de Janeiro. Saya juga bertemu khusus membahas masalah Palestina. Jadi intinya kepada Amerika Serikat, kita terus sampaikan, please do more, please do more. Mosok sih kamu bisa sih melihat korban tiap hari berjatuhan, terus kamu tidak melakukan apa-apa. Nah mungkin karena tekanan-tekanan inilah mereka juga akhirnya berpikir untuk mengubah sedikit demi sedikit. Memang tidak mudah. Kalau kita lihat kondisi politik dalam negerinya Amerika Serikat, ini bukan hal yang mudah. Tetapi sekali lagi kita coba sentuh dan berkomunikasi dengan Amerika karena ini masalah kemanusiaan dan keadilan. Oke pertanyaan berikutnya Bu, ini ada mungkin juga anggapan begitu ya. Nah kita memang ada yang menilai bahwa Indonesia sangat mendukung sekali perjuangan Palestina. Tapi di satu sisi banyak juga sebenarnya perjuangan-perjuangan masyarakat Indonesia yang harus kita perjuangkan juga. Nah pertanyaannya apa sebenarnya yang kemudian makna membela Palestina untuk Indonesia terutama di momen Hari Raya Idul Fitri? Kita akan kembali lagi tetaplah bersama kami di Sampai Indonesia Malam Saudara. Saudara masih bersama saya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ibu Retno ada anggapan nih bahwa Indonesia terus memperjuangkan Palestina. Tapi satu sisi juga sebenarnya banyak loh yang harus diperjuangkan juga untuk warga negara Indonesia. Sebenarnya apa sih Bu makna membela Palestina untuk Indonesia terutama di momen Idul Fitri? Jadi maknanya adalah bahwa tentunya kepentingan masyarakat Indonesia juga terus kita perjuangkan ya. Tetapi dari semua yang kita perjuangkan terhadap Palestina yang merupakan amanah dari konstitusi yang memang harus dijalankan oleh Indonesia. Ada makna-makna melindungi kaum yang lemah, kemudian melindungi atau menjaga keadilan. Dan juga hak-hak, hak-hak dasar masyarakat atau orang Palestina sama sekali tidak dihormati. Dan masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan dalam situasi apapun, masalah kemanusiaan harus diletakkan di prioritas nomor satu. Karena sekali lagi, kalau kita tidak meletakkan masalah kemanusiaan di prioritas nomor satu, maka saya rasa kebijakan-kebijakan kita dapat dengan mudah menjadi misled atau keluar dari rel. Kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Not at all. Hubungan diplomatik kita tidak memiliki. Banyak tekanan kepada Indonesia agar Indonesia mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dan saya sampaikan, kita tidak menutup diri. Tetapi ada syaratnya, kalau two state solution dapat terwujud yang berarti Palestina merdeka, Palestina memiliki negara dan diakui oleh Israel untuk berdampingan dengan Israel, maka di titik itulah kita akan siap melakukan normalisasi dengan Israel. Tetapi in the absence of two state solution, in the absence of Palestina merdeka, saya kira belum waktunya kita memikirkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, belakang ini kan juga empat negara Eropa berencana mengakui negara Palestina ya Bu. Termasuk juga ada Miss Universe yang pertama kali, wakil pertamanya adalah di Arab Saudi. Juga menjadi satu kelegaan tersendiri Bu. Ya, karena dari waktu ke waktu, pada akhirnya negara-negara, apalagi setelah kejadian di Gaza ya, banyak sekali negara-negara yang memikirkan apa benar nih posisi mereka selama ini yang terus mendukung Israel, yang berarti mendukung penindasan, mendukung pendudukan yang ilegal, mendukung atrocities dan sebagainya. Jadi banyak negara yang kemudian dari waktu ke waktu bertambah yang pada akhirnya memutuskan untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka. Nah, baru-baru ini juga beberapa negara atas tuduhan yang dilakukan Israel yang tidak ada buktinya kepada organisasi PBB yang menangani pengungsi UNRWA, kemudian mereka memutuskan atau menangguhkan dukungan keuangannya. Pada akhirnya setelah kita ajak bicara terus menerus, saya itu kalau bicara dengan mereka itu sampai detail sekali mengenai masalah Palestina. Pada akhirnya baru-baru ini selama Ramadan juga beberapa negara sudah kemudian memberikan dukungan keuangan kembali kepada UNRWA yaitu organisasi yang menangani pengungsi Palestina. Jadi memang memerlukan waktu, memerlukan kesabaran, tapi sekali lagi kalau Anda punya hati, saya pikir Anda akan bergerak menolong Palestina. Terakhir, Mbak Retno, yakin bahwa suatu saat akan ada sanksi bagi Israel terhadap apa yang dilakukannya? Kita tidak tahu. Kalau yakin atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi kita akan mencoba terus. Yang jelas adalah, sekali lagi, keadilan. Dan kita bicara mengenai multilateralisme, negara-negara besar itu, terutama negara-negara barat, sering sekali mendiktik kita atau menyampaikan kepada kita pentingnya dihormatinya, hak asasi manusia, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita cuma ingin tanya kembali. Jadi, untuk Palestina, itu berlaku enggak? Berlakukan dong juga untuk Palestina. Jadi kita ingin fairness, kita ingin keadilan, karena sekali lagi, nilai manusia sama. Siapapun mereka, mereka wajib dan patut untuk dihormatinya. Tanpa terkecuali ya, Bu. Tanpa terkecuali. Satu lagi, Bu. Pertanyaan yang paling akhir, Mbak Retno. Saya lihat beberapa belakangan juga, Ibu, akan melakukan yang namanya bantuan berupa udara ya, Bu. Nah, itu seperti apa, Bu, bantuannya, dan apa itu? Jadi memang sedang dibahas terus ya, karena sebenarnya kenapa beberapa negara, jadi ini diinisiasi oleh Jordania. Jordania mengajak beberapa negara yang selama ini aktif membantu Palestina untuk memberikan bantuan dari udara. Karena bantuan darat, tadi saya sebutkan, banyak sekali menghadapi tantangan. Bantuan melalui udara tidak, apa ya, tidak yang terbaik. Tetapi itu adalah the least that we can do. Hal yang dapat kita lakukan. Dan kita sekarang juga sedang berbicara untuk bagaimana dapat memberikan bantuan melalui jalur laut. Intinya, kita akan berusaha, sedapat mungkin, mencari jalan untuk membantu bangsa Palestina, terutama yang saat ini ada di Gaza. Jadi, bantuan dari udara ini sedang terus dipersiapkan dan kita berkoordinasi dengan Jordania. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, terima kasih sudah berbagi pandangan di Sampai Indonesia Malam. Tetap bersama kami, Saudara, di Sampai Indonesia Malam kami akan segera kembali. Terima kasih, Bu. Terima kasih.